Intro Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada Kembali jumpa lagi bersama kami Solidio Kreatia Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yang pasti melalui pujian ini Kita akan diberkati oleh Tuhan Karena kita disebut anak-anak Tuhan Ketika kita mengatakan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita Selamat menyaksikan kiranya melalui pujian ini Kita diberkati oleh Tuhan Amin Terima kasih telah menonton! Iman percayaku Padamu ya Yesusku Hingga ku layak disebut anakmu Ku bersyukur kau tebus dosaku Walau ku berdosa Tak layak dihadapanku Namun kasihmu membuat hidupku Namun kasihmu membuat hidupku berarti bagimu Karena mu Karena mu Ku miliki hidup Hidup di dalam kebenaranmu Karena mu Karena mu Kau membuatku Jadikanku Anakmu Jadikanku 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 Padamu Padamu ya Yesusku Jadikanku 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 hidup hidup di dalam kebenaranmu karenamu kau membuatku jadikanku anakmu karenamu kumiliki hidup hidup di dalam kebenaranmu karenamu kau membuatku jadikanku anakmu kau membuatku jadikanku anakmu demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan terpujilah nama Tuhan salam solidio gratia bapak ibu saudara yang kekasih dalam kristus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa alah bapak kami yang kami puji sembah di dalam kristus Tuhan terima kasih berkatmu hari ini memperkenankan kami mendengarkan firmanmu oleh sebab itu terangilah hati dan pikiran kami untuk memahaminya di dalam roh kudusmu amin firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29 dengan topik kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus demikian sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus karena kamu semua yang dibaktis dalam Kristus telah mengenakan Kristus dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus dan jikalau kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah bapak ibu saudara yang kekasih dalam Kristus jika saudara disebut sebagai anak-anak Allah bagaimana rasanya ada perasaan malukah banggakah atau merasa tidak sanggup menerima gelar itu karena kita pikir bahwa kita manusia berdosa atau ada asumsi lain bahwa kita tidak layak disebut anak-anak Allah ya apapun yang ada di benak kita kita harus terima ya dan itu adalah sebuah anugrah yang tiada taranya dan kita berterima kasih dan bersyukur akan kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sudah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa kuasa maut dan kuasa iblis jadi bagaimana apakah kita tidak bangga diangkat menjadi anak-anak Allah karena kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan kita lalu bagaimana kita dapat menyandang gelar sebagai anak-anak Allah dapatkah kita mempertanggungjawabkannya bapak ibu saudara yang kekasih dalam Kristus pertanyaan-pertanyaan di atas pasti ada jawabannya dan pasti ada alasan mengapa Rasul Paulus mengungkapkan dan menjelaskan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu dan bagi kita di masa kini mari kita telusuri parikub ini secara umum tema surat Galatia oleh Rasul Paulus adalah keselamatan karena kasih karunia oleh iman hal ini mengacu kepada persoalan yang ada pada sidang Yerusalem dapat kita bandingkan dalam kisah pasal 15 yakni pernyataan bahwa hanya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah sebagai syarat utama untuk memperoleh keselamatan atau apakah apakah melalui ketaatan dan melakukan upacara dan peraturan Yahudi yang ada dalam perjanjian lama agar memperoleh keselamatan persoalan ini telah mengacaukan pemahaman jemaat yang baru percaya kepada Yesus Kristus yang senantiasa dipaksa oleh guru-guru Yahudi untuk disunat sesuai hukum Taurat Musa dan ini adalah syarat utama untuk dapat menjadi jemaat di gereja Galatia persoalan inilah yang telah terjadi di jemaat Galatia itu sebabnya Paulus memberikan penjelasan bahwa syarat-syarat atau peraturan hukum Taurat seperti sunat tidak ada hubungannya dengan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam Kristus yang memberikan keselamatan dalam perjanjian baru kita sudah menerima roh kudus yang menghidupkan kita untuk beriman kepada Yesus Kristus yang membuat kita tidak lagi terikat di dalam hukum Taurat atau perjanjian lama Paulus menjelaskan bahwa oleh karena kasih karunia dan oleh iman seperti yang dipopulerkan oleh Martin Luther sholah gratia dan sholah vide kita menerima anugerah keselamatan secara gratis oleh Allah di dalam Yesus Kristus karena anugerah itulah kita telah dimerdekakan dan dibebaskan dari kuasa dosa dan tindakan tabiat berdosa kebebasan di dalam diri orang Kristen yang dikuasai oleh roh kudus itulah yang melakukan hukum Kristus yakni hidup di dalam kasih dapat kita baca dalam Galatia 5 sampai 6 dan juga buah roh seperti yang sudah pernah kita ungkapkan dalam minggu pentakosta ada tiga hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam perikub ini bagian yang pertama kita adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus dari penjelasan Paulus mau dikatakan bahwa kita jangan tertipu oleh istilah iman dan perbuatan yang mengatakan bahwa melalui perbuatan atau amal karena melakukan hukum Taurat dapat diperoleh keselamatan bukan sekali lagi bukan bukan oleh perbuatan memperoleh keselamatan yang menjadi pertanyaan mengapa bukan pertama hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia dengan hukum Taurat orang tidak dapat berdali bahwa dirinya tidak berdosa atau tidak tahu bahwa yang diperbuatnya adalah dosa dapat kita baca dalam Roma pasal 7 dengan demikian hukum Taurat mengurung orang dalam kesadaran akan belenggu dosa yang mengikat mereka bahkan bahkan hukum Taurat manusia menjadi frustasi karena menyadari diri tidak berdaya orang Yahudi menganjurkan sunat sebagai alat dalam usaha mereka untuk diselamatkan bagi iman Kristen keselamatan bukanlah suatu usaha atau diusahakan dari pihak manusia tetapi oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan yaitu kasih karunia atau sholah gratia sebagai masa depan yakni kerajaan Allah dan hidup yang kekal itulah sebagai kebenaran bagi iman masa depan itu adalah pemberian yang telah dijanjikan kepada kita dan sebagai masa depan yang memperbaharui hidup kita saat ini yang kedua hukum Taurat diberikan untuk menuntun atau memimpin orang-orang yang hidup sebelum janji keselamatan dalam Kristus digenapi hukum Taurat berfungsi sebagai penjaga kehidupan supaya moral dan perilaku tetap tertahankan sampai janji yang diberikan digenapi maka ketika Kristus sudah datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa hukum Taurat tidak lagi diperlukan sebagai penjaga kehidupan yang benar di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan dosa hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus akan tetapi beriman kepada Yesus Kristus yang telah menjadikan kita anak-anak Allah menjadi pewaris sebagaimana Abraham telah memproleh janji-janji Allah dan memberkatinya memang benar bahwa perbuatan atau usaha tidaklah salah akan tetapi hanya karena anukra Allah semata dan iman kepada Yesus itulah yang beroleh keselamatan dengan kata lain inti kekristenan bukanlah hukum Taurat melainkan hubungan pribadi dengan Yesus sebagai juru selamat iman Kristen tidak dibangun di atas dasar kepatuhan hukum manapun melainkan hanya hukum kasih Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi umat manusia bagian kedua kita adalah anak-anak Allah karena sudah dibaptis di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus kita harus dapat memahami bahwa melalui baptisan yang sudah kita terima berarti kita mati dan bangkit bersama Kristus itu yang pertama yang kedua kita diangkat menjadi anak-anak Allah menjadi pewaris kerajaan Allah yang ketiga kita menerima mahkota kehidupan yang keempat kita diberikan kehidupan yang kekal dan yang kelima nama kita dicatat dalam buku kehidupan wah luar biasa ya maka ingatlah arti makna baptisan kita dibaptis sekali untuk seumur hidup dan tidak ada baptisan ulang apalagi berulang ulang karena Yesus mati sekali untuk selamanya atau sering yang disebut dengan ep apaks kala apapun ada uang kita yang banyak kita pergi ke Yerusalem atau ke sungai Jordan dimana Yesus dulu dibaptis disitu lalu banyak orang berbondong-bondong dibaptiskan lagi katanya peneguhan ya apa yang diteguhkan apapun baptisan yang saudara peroleh apa itu baptisan percik atau baptisan sirah atau baptisan selam itu kan hanya cara saja maaf saya tidak sedang membahas tentang baptisan yang mana yang jelas kata Paulus dalam epesus 4 ayat 5 satu Tuhan satu iman satu baptisan jadi di dalam baptisan itu kita sudah mati bagi dosa dan dibangkitkan bersama kristus dan menjadi manusia baru karena telah mengenakan kristus agar kita dapat turut ambil bagian di dalam kristus kita menjadi satu dengannya sehingga dapat meneladani sikap hidup yesus meneladani prinsip hidup yesus dan melakukan kehendaknya sebagaimana kita adalah imagodei segambar dengan Allah bagian yang ketiga kita adalah anak-anak Allah satu di dalam semua yang memiliki kesetaraan Paulus menjelaskan kepada orang Yahudi dan kita sekarang ini bahwa di dalam kristus tidak ada lagi perbedaan suku ras kulit ataupun kedudukan dan tidak ada subordinasi gender antara laki-laki dan perempuan Yahudi atau Yunani hamba ataupun orang merdeka ataupun golongan tingkat sosialnya karena kita telah dipersatukan oleh kristus dan berpusat kepada kristus perbedaan itu harus diruntuhkan walaupun ada perbedaan semuanya itu atau dalam kebinekaan atau kemajemukan menjadi keunikan dan kekayaan yang beraneka ragam bahwa semua satu adanya di dalam kristus bapak ibu saudara yang kekasih saat sekarang ini sangat terasa ya ada perbedaan perbedaan di sana sini klasifikasi dalam persekutuan kita baik di gereja sesama para pelayan kumpulan lain atau di tempat kita bekerja ada pengelompokan mungkin itu diakibatkan karena seseorang lebih tinggi jabatannya dari yang lain atau karena keberadaan secara sosial dan ekonomi Martin Luther pernah mengatakan bahwa pelayan yang menyapu lantai dapur sedang melakukan kehendak Tuhan sama seperti biarawan yang sedang berdoa bukan karena yang mungkin menyanyikan lagu rohani selagi menyapu namun karena Tuhan senang akan lantai yang bersin selama ini mungkin kita berpikir perihal adanya pelayanan yang lebih tinggi atau rendah berkhutbah atau memimpin pujian bagi sebagian orang dianggap lebih wah ketimbang jadi pengedar kantong kolekte atau tukang bersih-bersih dan mungkin saja karena anggapan itu kita pun jadi terlalu memberikan penghormatan berlebihan kepada yang lebih tinggi bukan menganggap semua pelayanan itu sebagai bagian dari tubuh Kristus sebab itu marilah kita buang sikap membeda-bedakan orang dalam setiap tugas-tugas kita akan tetapi mari kita bebaskan mari kita merdekakan setiap orang dari berbagai belenggu yang membuat seseorang merasa tertindas atau tidak mendapatkan hak yang sesungguhnya hak untuk hidup hak untuk dihormati atau juga hak untuk dihargai kata Rasul Paulus dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus saya teringat pada Presiden Amerika Serikat ke-16 yakni Abraham Lincoln Satu kali ingin membebaskan seorang budak wanita kulit hitam Ia pun berkata kepada budak itu kamu sekarang sudah bebas pergilah kemana saja kamu mau mendengar apa yang Presiden Lincoln katakan budak wanita itu sejud dan menangis berterima kasih Taukah Anda apa yang dia katakan kepada Lincoln yang mengekspresikan rasa terima kasihnya dengan memutuskan untuk mengikuti dan melayani Presiden Lincoln seumur hidupnya ia lakukan itu bukan karena ia budak tetapi itulah yang ia putuskan sebagai orang yang merdeka saat ini kita punya iman kalau kita sudah dimerdekakan dari pelenggu dosa tidak ada lagi hamba dosa dan kita tahu kalau Tuhan Yesus yang sudah menepus hidup kita kita merdeka kita hidup dalam anugrah keselamatan tapi bukan berarti kita lalu bisa hidup seenaknya justru kita mesti bisa memakai kemerdekaan kita untuk hidup bagi Kristus dan melayaninya seperti kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 kita hidup tapi bukan kita lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus melalui perikup ini kita sebagai anak-anak Allah untuk menunjukkan hidup yang sudah diperbaharui dan yang sudah diselamatkan menerima anugrah Allah di dalam Kristus Yesus agar menjadi teladan bagi banyak orang menjadi berkat sebagai ahli waris di dunia ini yakni mewariskan karakter Kristus yang tidak membeda-bedakan orang demikianlah nyanyian ujian dan renungan pada hari minggu ini mari kita berdoa terima kasih Bapak yang baik di dalam Kristus engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak mu memberikan kehidupan yang kekal menjadi pewaris kerajaan Allah engkau sudah mencatat nama kami dalam kehidupan dalam buku kehidupan dan kami bersyukur bahwa pada hari ini engkau sudah memberkati kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan biarlah firman memberikan kekuatan keteguhan iman bagi kami dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini berkatilah seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman terpujilah engkau sekarang sampai selamanya di dalam nama Yesus jurus selamat kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur anugrah dari Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai saudara sekalian amin terpujilah terpujilah Terima kasih.